Pengasapan atau fogging ini dilakukan relawan Taruna Samarinda atau RTS di perumahan PKL Sambutan Senin Sore. Pengasapan ini dilakukan menyusul keluhan warga terkait ancaman demam berdarah. Di kawasan Sungai Kapi, sudah 4 warga yang dirawat di rumah sakit karena serangan demam berdarah. Agar pengasapan ini dikerjakan dengan cepat, relawan mengerahkan beberapa anggotanya. Pada sore hari ini kita menjalankan perbintaan dari Pak Tura Sungai Kapi ke pengasapan atau fogging. Dan kita terjunkan 6 personel dan 1 unit peralatan fogging. Ini menindaklanulasi keluhan warga tentang apa di daerah sini? Informasi dari Pak Lura, banyak warga yang kena DVD. Warga yang terjangkit demam berdarah berasal dari RT 14, 16, dan RT 19. Korban yang terserang DBD ini mulai kelompok dewasa dan balita. Nah untuk Sementara ini ada 4 orang, masing-masing di RT 14, di RT 16 2 orang, di RT 19 1 orang. 1 orang Pak ya? Untuk keempat yang terkena DBD ini kondisinya gimana sekarang Pak? Sudah kembali dari rumah sakit ya, sempat di oknam di rumah sakit beberapa hari. Berapa hari ya? Ini usia berapa Pak yang 4 orang ini? Rata-rata yang di RT 14 itu sekitar usianya sudah dewasa sih. Yang di RT 16 ini masih balita. Masih balita Pak ya? Sama di RT 19 masih balita. Masih balita Pak ya? Untuk meminimalisir penyebaran DBD, warga diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat dan mengubur benda yang berpotensi menjadi tempat berkembangnya nyamuk Aedes aegypti. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.